TNMD ke-108 di Tulungagung, Cewa Timur tidak hanya berdampak baik dari segi fisik saja, namun TNMD juga berdampak positif pada sektor ekonomi. Salah satunya adalah pemilik warung di depan kantor desa Ngepu, Kecamatan Tanugono, Kabupaten Tulungagung, yang mendapatkan dampak positif dengan adanya TNI Manunggal Membangun Desa ke-108 tahun 2020 ini. Pendapatannya naik hingga 30%, karena setiap harinya para TNI dan warga sekitar mampir ke warungnya untuk membeli kopi atau jajanan lainnya. Warung kopi milik Ibutin di desa Ngepu, Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, yang ramai diserbu pelanggannya, baik dari TNI maupun warga sekitar sejak adanya TNMD ke-108. Warung sederhana yang biasanya buka pukul 06.30 pagi, tutup pukul 16.30 sore. Kini dengan adanya TNI Manunggal Membangun Desa ke-108 tahun 2020, warungnya buka pukul 06.00 pagi, dan tutupnya jam 21.00 malam. Karena ada saja pelanggannya dari TNI maupun warga sekitar yang membeli kopi dan jajanan, dengan adanya TNMD di desanya ini. Dari ramahnya pembeli tentu saja omset pendapatannya naik drastis. Karena dalam pelaksanaan TNMD ke-108 ini banyak kegiatan-kegiatan di kantor desa Ngepu, mulai kegiatan formal ataupun non-formal. Belum lagi kalau ada kunjungan dari pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan TNMD ini. Belum lagi saat ada kunjungan bupati, para petinggi TNI, hingga dinas-dinas terkait. Sudah sekitar satu tahun. Biasanya sebelum ada TNMD itu buka tutupnya atau bantu lagi? Saya buka setengah bujuh, tutup jam 25, kadang setengah lima sudah pulang. Sore bu, ya? Iya. Terus setelah dengar Pak TNW ini? Setelah dengar Pak TNW ini, saya jam 6 juga. Jam 6 pagi? Iya, jam 6 pagi. Oke. Tutup jam, kadang jam 8, jam 9 pulang. Malam ya bu? Terus penjualannya bu meningkat atau seladunya? Iya, ya meningkat. Kira-kira berapa persen bu meningkatnya bu? Iya, ada 30 persen lah. Terus dari sebelumnya bu ya? Terus perasanya gimana bu? Iya, senang sekali. Pelaksanaan TNMD seperti ini bisa bermanfaat bagi warga Desa Ngepuh, Kecamatan Tangguh Gunung. TNMD ini terus ada di Desa Ngepuh agar dagangannya laris manis terjual. Sehingga omset penjualannya naik dan bisa untuk menambah perekonomian keluarganya. Dari Tulung Agung, Tim Liputan Madura Channel melaporkan. Bidah. Terima kasih.